Intro Kebun langit Kali ini kita akan mengambil bahan media tanam untuk tanaman kita Disini saya akan melakukan pengambilan seka mentah Disini kita ada dua macam Kita bisa mempergunakan seka mentah Yang langsung bisa kita pakai untuk tanaman yang aman dan tidak membuat panas Bagaimana kiri-kiri dan cara memilihnya Bukan saya tunjukkan Untuk media tanam seka mentah yang bagian atas Ini masih sudah kering Tapi dia belum melakukan pelapukan Tidak baik untuk tanaman Karena bisa membuat panas pada bagian akar Dan bisa tanaman itu mati Untuk bagian atas ini yang masih baru walaupun kering Dia cocok digunakan untuk media sekam matang Atau media sekam bakar Yang terlebih dahulu kita melakukan pembakaran Untuk media tanam yang media sekam mentah Yang bisa kita pergunakan Atau langsung kita tanam Kita mengambilnya pada bagian paling bawah Contohnya seperti ini Inilah media tanam sekam mentah Yang cocok untuk Langsung kita gunakan untuk tanaman Dia tidak panas pada bagian akar Bisa digunakan Dan bisa membuat tanaman itu subur Dan poros pada bagian tanah Contohnya seperti ini Bisa kita pergunakan juga Kita aduk dalam bagian yang sudah menghitam Sudah melakukan pelapukan Kita jangan sampai salah pilih Dalam menggunakan media sekam mentah tersebut Karena bisa membunuh tanaman itu sendiri Karena bisa membuat panas pada bagian akar Inilah contoh media tanam sekam mentah Yang akan kita gunakan Oke kita ambil Kita bagian paling bawah Yang bisa kita gunakan Seperti ini Oke dan jika kita ingin menggunakan Media tanam sekam ini Bagian atas kita bisa menggunakannya Dengan melakukan pembakaran terlebih dahulu Nanti akan saya tunjukkan Di video yang lain Bagaimana cara membakar Media sekam bakar Terus sementara kita menggunakan Media sekam mentah terlebih dahulu Oke sekian dan terima kasih Jangan lupa subscribe, like, and comment Agar tidak ketinggalan video-video Dan tips-tips lainnya dari Kebun Langit Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton